Pemirsa dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan dengan baik, sehat, serta merupakan langkah nyata untuk mencegah segala bentuk penyuapan dan kejahatan korporasi. Petro China International Jabung Ltd. menyelenggarakan Training System Management Anti Penyuapan atau SMAP bagi karyawan pada Rabu 12 Juni 2024. Petro China International Jabung Ltd. mengelar Training System Management Anti Penyuapan atau SMAP yang dilaksanakan pada Rabu 12 Juni 2024 hingga 13 Juni 2024 bertempat di sebuah hotel di Kota Jambi. Latihan ini ditujukan kepada karyawan Petro China. Turut hadir dalam kesempatan ini, Field Manager Petro China International Jabung Ltd. Rudy Hermawan. Trainer Mutu Internasional Reki Hendra Sokutra, Superintendent dan Supervisor Petro China International Jabung Ltd. Dalam sambutannya, Field Manager Petro China International Jabung Ltd. Rudy Hermawan menyampaikan, jika sudah diketahui bersama bahwa Petro China sudah bersertifikasi ISO 37001 SMAP sejak Desember 2019 hingga 2022 dan telah dievaluasi kembali di perpanjang 15 Desember 2015. Sertifikasi ini ialah wujud dan komitmen Petro China terhadap peta kelola perusahaan dengan baik, sehat, serta merupakan langkah nyata untuk mencegah segala bentuk penyuapan dan kejahatan korporasi. Hingga saat ini, Petro China terus berupaya bersama-sama berupaya mempertahankan dan mengedepankan nilai integritas dalam keseharian. Lebih lanjut, Rudy menjelaskan, sebagai bagian untuk terus memperbaiki diri dan sistem yang telah berjalan, selama dua hari peserta pelatihan akan menjalani dan mendalami pelatihan untuk penguatan atau evaluasi sistem yang sudah berjalan, mencapai kedewasaan sistem membangun kepedulian, kesadaran dan ketertiban personil, untuk penjagaan munculnya potensi penyuapan, korupsi, dan gratifikasi dan sejenisnya. Selain itu, Rudy Harmawan membeberkan harapan utama dalam pelatihan ini yakni dapat kembali mengingat, memahami segala sesuatu terkait penyuapan, menelaah kembali resisten assessment, untuk mengidentifikasi sedetail mungkin peluang-peluang apa saja yang dapat memunculkan atau berpotensi terjadinya berkaitan dengan penyuapan dan sejenisnya. Harapan kami adalah dimulai dari lingkungan terdepan di percina, kita ingin untuk jangka di perusahaan yang bersedia dan berat-beratasi. Kayak pada hari ini, selain kita tidak mempunyai kompetenan antar karyawan untuk penandatangan, kita tidak mempunyai kompetenan antar karyawan untuk kita menjawabkan. Perusahaan juga punya kompetenan positif untuk skill dari karyawan untuk lalu, supaya ada tambahan yang bisa menerjemahkan dengan headshot yang seperti apa sih yang terkait dalam ISO 37001 terkait dengan sistem manajemen ini. Jadi tidak ada penerapan yang masih fungsi, jadi kalau lain-lalu karyawan yang masih menerjemahkan ini, kita berharap secara pemahaman yang menerjemahkan untuk kita bisa menerjemahkan benar-benar ini. Terima kasih, Pak. Selain itu, Koordinator Forum SMAP Agung Berata Data menyebut, jika penerapan sertifikasi ISO 37001 bertujung meningkatkan pola pengawasan terhadap peta kelola untuk mencegah semua kegiatan, maupun upaya indikasi adanya penyuapan, gratifikasi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih, Pak. Di sisi lain, apresiasinya kepada PetroChina disampaikan oleh Trainer Mutu Internasional, Reki Hendra Saputra, karena telah berhasil terus memelihara dan mempertahankan, serta menjalankan sistem dengan baik. Reki berharap materi pelatihan yang diberikan dapat diterima dengan mudah oleh peserta, sehingga seluruh peserta dapat mendalami dan mengevaluasi penguatan sistem yang sudah berjalan. Oke, ini mungkin materi apa itu yang akan diberikan untuk karyawan? Jadi nanti gini sebenarnya kan ada tiga masalah perjalanan yang diberikan. sebabnya siswa-siswa sudah menanggalkan sebuah ini. Dan sampaikan kepada saya, rakan-rakan sebuah peserta, jadi kita mempertahankan yang terkait dengan masalah perjalanan. Jadi, dikembangkan sistem ini. Jadi, sejak ini memang sejak 2019, sudah dikembangkan sistem ini. Nah, ismi di sana memang harus ada keterlibatan, maafkan Indonesia. Maksudnya, kemudian kan kita juga sudah satu kali pengalaman di sebuah ini. Di Naliska, Cek TV melaporkan.